Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang bagaimana cara menaikkan limit last bond nah ini sangat penting ya teman-teman kemarin saya ingin di akun baru pembayaran ataupun belanjanya baru 40 kalian ya teman-teman setelah itu baru saya terbuka limit dari pay letter nya nah setelah pay letter aktif saya rajin menggunakan pay letter terus disini kredit last bond baru terbuka ya itu dalam jangka waktu 2 bulan kurang nah disini saya mau membicarakan dulu waktu mengajukan yaitu teman-teman limit dari last bond saya ini 3 juta teman-teman ya itu limit pertama terus sesudah lunas disini kalian jangan sekali-kali bayar itu terlalu cepat ataupun terlambat seperti itu ya nah kenapa nanti limitnya itu berkurang teman-teman berkurangnya berapa gratis banget teman-teman ya nah kalian bisa lihat disini saya sudah pinjam lagi sebesar 600 ribu limit kredit tersedia 0 aduh berarti limit saya itu sekarang 600 ribu rupiah ya kalau waktu dulu itu limitnya 3 juta nah mengapa bank bisa berkurang itu saya itu bayarnya kemarin tanggal 23 padahal jatuh temponya tanggal 1 desember maaf 1 desember ya nah makanya disini 24 november tanggal jatuh tempo karena ini baru diajukan tanggal 23 ya video sebelumnya sudah ada nah seperti ini ya nah disini ada klik bayar lebih awal misalnya seperti ini ya nah kalau bayar lebih awal seperti ini jangan dilakukan ya nanti limitnya bakal terpangkas atau limitnya berkurang drastis mengapa karena limit dari lazada itu sama dengan aku laku kalau pembayaran terlalu cepat maka limitnya akan berkurang seperti itu teman-teman yang kedua gimana bang yang kedua kalian jalan telat membayar di aku laku ya teman-teman kalian bisa lihat disini di aku laku saya pembayarnya itu selalu sebelum jatuh tempo ya nah disini sudah membayar tagihan ya saya juga membayar tagihan itu kemarin tanggal 23an karena ini jatuh tempo tanggal 25 itu masih aman ya jarak 3 hari alhamdulillah lancar nah makanya kalau disini sudah mengajukan ya di lazada dulu kan ngajukannya 600 ribu padahal limitnya 3 juta nah itu salah besar teman-teman ya kalau dibutuhkan silahkan ambil aja 3 juta ya karena cicilannya lama itu bisa 3 bulan seperti itu kalau mampu sekali lagi kalau tidak mampu gak usah dipaksakan nomor 2 kalau limitnya besar kalian ngambil yang 600 ribu itu yakin limitnya bakalan turun ya dengan catatan pembayaran itu terlalu cepat contohnya kayak saya limitnya jadi 600 ribu mengapa? karena jatuh tempo kemarin tanggal 1 ya Desember saya bayarnya itu tanggal 2 3 November otomatis masih ada 7 harian lah ya teman-teman 7 hari terlalu cepat membayarnya nah disitu saya langsung mengajukan lagi ya di lazada setelah pembayaran lunas maka limitnya kecil menjadi 600 harusnya dibiarin dulu seperti itu ya dibiarin dulu aktif belanja dulu pay letter juga harus dibayar dulu seperti itu terus kalian rajin belanja lagi teman-teman ya nah seperti ini rajin belanja lagi seperti biasa menggunakan pembayaran pay letter nah insya Allah nanti limitnya akan naik seperti itu ya simple sekali jadi kalau di lazada kalau sudah lazbonnya sudah muncul jangan sekali-kali bayarnya telat dan terlalu cepat minimal satu hari sebelum jatuh tempo untuk menaikkan limit seperti itu teman-teman nah terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati